Gue akan share 4 buku terlarang buat cowok, bro. Kenapa terlarang? Karena di dalamnya, banyak ilmu-ilmu berguna, tapi agak ekstrim, agak radikal. Bakal mengubah pandangan lo tentang kehidupan sampai 180 derajat. Dan agak sedikit bahaya, karena kalau lo belum kuat mental saat baca buku-buku ini, lo bisa jadi orang jahat, bro. Jadi saran gue, kalau lo mau baca buku ini, gue minta tolong banget. Sebelumnya, lo harus punya panduan moral yang kuat tentang baik-buruk yang lo yakini. Harus beneran bisa misahin mana yang baik dan mana yang jahat. Tujuan utama lo baca buku ini juga bukan buat manfaatin orang lain, tapi buat memahami trik-trik jahat dan kotor dalam kehidupan yang memang terjadi biar lo nggak jadi korban. Pertama, Thick Face Black Heart karya Chin Ningju. Terjemahannya, Muka Tebal Hati Hitam. Sebelum keluar rumah dan merantau ke India, secara pribadi, bapak gue nyuruh gue untuk namatin buku ini. Isinya tentang seni negosiasi, seni bisnis yang banyak dipakai oleh orang-orang Tionghoa. Yang bikin orang-orang keturunan Tionghoa di seluruh dunia sukses jadi pebisnis. Dan rahasia di buku ini, cara bisnisnya, nggak semua manis, indah, dan baik, bro. Kadang, lo harus punya muka tebal, bahkan hati yang hitam dan jahat buat bikin suatu bisnis jadi sukses atau buat mencapai tujuan. Ada banyak cara-cara curang, intrik, bahkan tipe muslihat yang dipakai, dan gue jamin, cara-caranya, bisa mengubah pandangan hidup lo secara drastis. Kedua, T48 Laws of Power, karya Robert Greene. Ini buku tentang cara jadi cowok yang punya kekuatan, bisa memanipulasi, mengontrol, bahkan mengendalikan orang lain. Saking manipulatifnya, buku ini dilarang dibaca sama tahanan di Amerika Serikat, karena dikhawatirkan, bisa bikin kerusuhan kalau ilmu-ilmunya diterapkan. Semua hal, mulai dari memanipulasi kawan, musuh, atasan, bawahan, sampai orang terdekat. Dibahas dengan detail di buku ini. Tujuannya satu, biar lo punya power, punya kuasa atas orang lain. Ketiga, Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Ini sebenarnya gak terlalu terlarang dibandingkan buku lain di daftar ini. Udah cukup mainstream, tapi buat anak muda yang pengen paham tentang keuangan dan kekayaan, wajib banget baca buku ini. Karena buku ini, bakal mengubah pola pikir kita tentang harta, uang, dan kekayaan. Mengubah pola pikir kita tentang aset dan investasi. Plus mengubah juga sedikit tentang konspirasi orang-orang kaya di dunia untuk bikin orang-orang miskin selamanya miskin. Baca ini, lo akan lihat cara pandang yang beda banget tentang jadi kaya. Keempat, ini tentang relationship dan hubungannya sama wanita. The Rational Male karya Rolo Tomasi dan The Way of the Superior Man karya David Deida. Gak cuma tentang cara jadi cowok maskulin. Dua buku ini juga mengukapkan cara-cara gimana lo sebagai cowok harus bersikap di depan wanita. Saat lagi naksir saat jatuh cinta dalam pernikahan dan lain-lain. Intinya, beda banget sama yang selama ini kita percaya. Yang selama ini ditanamkan sama mainstream media. Di buku ini, gak ada istilah. Kalau lo suka cewek, lo wajib kasih dia bunga bikin dia ngerasa spesial kasih puji-pujian ke dia. Justru, di buku ini dibongkar tentang kebohongan dan kejahatan wanita dalam sebuah hubungan. Seberapa manipulatifnya cewek ke cowok menurut sains dan biologi. Plus cara-cara yang beberapa di antaranya cukup toxic buat bikin cewek jatuh cinta. Kalau belum kuat mental bacanya, hati-hati bro. Lebih baik dihindari dulu karena buku ini bisa bikin lo jadi insal, jadi pemenci wanita. Atau jadi cowok jahat yang cuma bisa memanfaatkan cewek. Nah, ke depannya, gue akan coba rangkum ilmu-ilmu yang gue baca dari buku ini plus sedikit gue filter gue sesuaikan dengan norma dan budaya di Indonesia. Biar kalau dibaca anak-anak muda yang masih polos dan naif, gak bikin mereka jadi jahat, penuh kebencian dan manipulatif. Nantinya, akan gue sedikan dalam bentuk video dan e-book di channel ini. Dan salah satu e-book yang udah terbit yang ilmunya gue saring dari beberapa buku terlarang ini adalah e-book The Stoic Man. Bisa lo baca, link-nya ada di kolom komentar deskripsi atau bio. Share di kolom komentar ya bro, buku terlarang apa yang cukup sakti yang mengubah pola pikir lo sebagai pria. Salam heavy man, semangat bro. Sub indo by broth3rmax